Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya dari kelompok 7 akan membahas tentang kasus kronologi kisru laporan keuangan Garuda Indonesia nah disini akan saya jabarkan secara singkat apa isi dari kasus ini yaitu yang pertama laba bersih pada tahun 2018 yaitu 809.000 US dollar padahal pada tahun 2017 dia mengalami rugi yang sangat besar pula yaitu 216,58 juta US dollar nah ini sangat berbanding terbalik mengapa bisa demikian ternyata disini ada dua sudut pandang dari komisaris dan manajemen dari pihak manajemen ternyata ada beberapa yang seharusnya tidak boleh dicatat pada laporan keuangan 2018 tapi malah dicatat karena tujuannya adalah ingin supaya profitnya terlihat tinggi sementara dari komisaris mereka memandang bahwa ini tidak wajar karena profit yang terlalu kebesaran dan seharusnya tidak dicatat seperti itu nah penyebab disini adalah terjadinya agensi kos antara pihak manajemen dan komisaris dimana komisaris tidak ingin menandatangani laporan keuangan 2018 yang ada pada RUPS tahunan karena menurutnya ini merupakan tidak wajar solusi dari perusahaan itu adalah mereka menyewa KAP atau mempekerjakan KAP untuk mengaudit laporan keuangan supaya kepastian atau kewajaran dari lapki itu dapat terjamin dan rapat internal DPR untuk mengetahui apakah benar dari sudut pandang komisaris atau si manajemen perusahaan karena disini manajemen perusahaan ternyata salah dalam mencatat karena dia ingin untuk profitnya tinggi dan ternyata harga saham Garuda Indonesia anjlok ke level 478 rupiah per saham dari sebelumnya 500 rupiah per saham nah ini menandakan bahwa ada salah di pihak manajemen nah untuk solusi dari kelompok kami yaitu akan sebaiknya perusahaan ini akan diaudit oleh KAP yang berbeda tiap tahunnya agar independenisasi dari KAP dapat terjamin dan laporan keuangan dapat terjakses secara wajar dan pengawasan internal harus lebih ditingkatkan kembali plus penambahan komisaris untuk membantu mengawasi jalannya kegiatan perusahaan mungkin untuk pihak manajemen akan diberi hukuman atau mungkin dipecat dan sebagainya terima kasih selamat menikmati